Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler, situs CNBCIndonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam hot news. Kita ke informasi yang pertama dari ketegangan di wilayah Timur Tengah. Israel kembali melakukan serangan pertama ke jantung kota Beirut dan menyasar sebuah blok apartemen dan menewaskan empat orang. Sejak dua pekan lalu Israel melebarkan fokus perangnya, tak hanya di Gaza, tapi juga di Lebanon. Akhir pekan lalu serangannya di negeri itu menewaskan pemimpin Hezbollah, kelompok bersenjata Lebanon yang didukung Iran dan merupakan sekutu Hamas Hassan Nasrallah. Mengutip sumber keamanan serangan pesawat Nirawak, Senin menargetkan sebuah apartemen milik dua anggota kelompok islamis Lebanon, Jama'a Islamiyah di distrik Kola. Ini adalah serangan pertama di dalam tembok kota sejak perang Gaza pecah 7 Oktober 2023. Hal sama juga dikatakan Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP, yaitu sebuah kelompok sayap kiri sekuler. Organisasi itu mengatakan tiga anggotanya tewas dalam serangan itu, yaitu Kepala Keamanan Militer Muhammad Abdel A'al, Komandan Militer Imad Odeh, dan Abdel Rahmah Abdel A'al. Sementara itu, wartawan AFP yang berada di lapangan juga melaporkan pesawat Nirawak terbang di atas ibu kota Lebanon sepanjang hari minggu. Video yang diputarkan Al-Jazeera menunjukkan bagaimana kepanikan terjadi dengan warga yang berlarian dan puing-puing bangunan di distrik Kola. Jenazah pemimpin Hezbollah di Lebanon, Hassan Nasrallah dilaporkan telah ditemukan pada minggu waktu setempat. Jenazahnya berada persis di lokasi serangan udara Israel Sabtu di pinggiran selatan Beirut. Sumber medis dan keamanan mengatakan jenazahnya masih utuh atau dalam kata lain, tubuhnya tidak memiliki luka langsung dan tampaknya penyebab kematiannya adalah trauma tumpul akibat kekuatan ledakan. Kematian Nasrallah sejauh ini merupakan pukulan paling signifikan dalam dua minggu yang menghancurkan bagi Hezbollah, di mana kelompok itu mengalami serangan mematikan terhadap ribuan perangkat komunikasi nirkabel yang digunakan oleh para anggotanya. Israel juga meningkatkan serangan udara yang telah menewaskan beberapa komandan dan menghantam sejumlah wilayah di sebagian besar Lebanon. Selain Nasrallah, serangan Sabtu diketahui juga menewaskan 20 orang lain, termasuk komandan tertinggi kelompok itu di Lebanon Selatan, Ali Karake. Kondisi geopolitik masih belum pulih akibat perang yang melanda sebagian wilayah dunia. Akibatnya, penulis buku terkenal Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki pun kembali menjalankan masyarakat untuk beralih investasi ke instrumen emas dan bitcoin. Melalui akun X, Kiyosaki menulis bahwa ia terus membeli emas, perak, dan bitcoin karena pemimpin dunia cenderung memilih untuk meneruskan peperangan yang menyebabkan kemiskinan. Selanjutnya, pada minggu November silam, Kiyosaki memperkuat pandangannya dengan menyebut bahwa bank sentral seperti Federal Reserve atau The Fed sedang membeli emas. Di tengah konteks global, cuitan Kiyosaki ini muncul dalam ketegangan perang. Diketahui konflik geopolitik tengah merasang di antara Hamas dan Israel, juga Ukraina-Rusia yang belum selesai. Meskipun tidak secara langsung terkait pandangannya menyeroti, kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik. Investasi dalam emas, perak, dan bitcoin menjadi fokus Kiyosaki sebagai strategi melindungi kekayaan beberapa waktu kebelakang. Berarti informasi dari dalam negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Hadalia mengungkapkan, dirinya telah menerima mandat penting dari Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki pengelolaan sektor energi di Indonesia. Meski baru dilantik pada Agustus lalu, Bahlil menegaskan masa jembatannya yang singkat tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak segera melakukan penataan di SDM. Bahlil menjelaskan setidaknya terdapat beberapa fokus penataan, salah satunya adalah peningkatan lifting minyak bumi. Saat ini konsumsi minyak Indonesia mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi nasional hanya 600 ribu barel. Kondisi ini menyebabkan tingginya impor minyak dan berdampak pada devisa negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bahlil menyebutkan langkah-langkah yang diambil, seperti reaktifasi sumur-sumur IDOL dan penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery pada sumur-sumur existing, seperti yang dilakukan Pertamina di Blok Rokan Riau. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Selain itu, percepatan perizinan di sektor Bigas juga menjadi prioritas Bahlil. Ia menyeroti lambatnya proses izin yang butuhkan hingga 300 izin untuk eksplorasi Bigas. Bahlil menambahkan bahwa meskipun layanan perizinan di SDM sudah berbasis Online Single Submission atau OSS, sistem ini masih perlu penyederhanaan agar lebih efisien dan cepat. Penyempurnaan OSS akan menjadi bagian dari upaya Kementerian SDM untuk mempercepat proses perizinan. Penyempurnaan OSS